Hahaha, dia udah semua diri ini ya Assalamualaikum sahabat cerita puisi Ini request kalian lagi Kita ulas film Toza alias Opiri Film tahun 2016 ini dibintangi Karti Mimin colek dulu ya akun bernama Cinta Siska, Indah Pita Pita, Faya, Wawan, Ugan Ubedi, Ari Rahmat, Mira Amelia, Reski Mahanda Putra, Channel MS, Yudi, Fadil 28, dan yang lain giliran aja ya Hahaha, ini gak berusia Sino yang diperankan Karti adalah seorang pencuri Dia baru saja keluar bui Tapi tidak ada keluarga yang datang menanti Pamannya Linggam selaku pengacara pribadi menjemput Sino seorang diri Sino keluar penjara dengan bebas bersyarat Pengadilan mewajibkan Sino melapor dan berkelakuan baik selama 4 bulan Apabila gagal penjara kembali menanti Setiba di rumah bukan pelukan rindu yang didapatkan dari keluarga Adik perempuannya Swati bersikap Judas Begitu pula dengan adik bungsunya Karena sama sekali tidak menghormati Sino Ibu Sino lebih tega lagi Kepulangan Sino sama sekali tidak diharapkan Keberadaannya di rumah dianggap akan memberikan dampak buruk bagi adik-adiknya Tolong pergi, kami tidak membutuhkan kamu di rumah ini lagi Ujar ibunya Sino terusir dari rumahnya sendiri Dia kemudian dibawa pamannya untuk bekerja di pantiasuhan Sehingga bisa dianggap berkelakuan baik Tapi Sino tidak diterima karena jujur mengakui jika dirinya baru keluar penjara Opsi selanjutnya melamar kerja di panti jompo Kali ini Sino yang tidak mau Dia kemudian mendatangi rumah seorang miliarder yang membuka loongan pekerjaan Rumah itu bak istana Sudah banyak pelamar antri di sana Semua orang berdiri ketika pemilik rumah Fikram Aditya tiba di tempat wawancara Hanya Sino yang tidak peduli siapa di hadapannya Sino justru berdiri ketika melihat sekretaris pribadi Fikram Kirti berjalan di depannya Sosok Kirti yang diperankan Tamanah Bhatia membuat Sino langsung jatuh cinta Dia menjadi lebih bersemangat bisa diterima kerja Fikram Aditya adalah pengusaha nomor satu di India Sayangnya sudah lima tahun hidup menggunakan kursi roda Dia lumpuh meski kaya raya Lowongan kerja yang dibuka untuk mencari orang yang akan merawatnya Kirti dan Fikram mewawancarai langsung semua pelamar Jawaban para pelamar membuat Fikram bosan Karena sok baik dan sok tulus Tidak ada satupun yang membuatnya tertarik Tibalah giliran Sino Dia masuk dengan gaya selengean tanpa etika Ketika Kirti menanyakan alasannya Spontan saja Sino menjawab karena terpikat setelah melihat Kirti Fikram langsung melirik wajah Sino atas jawabannya yang unik Pengalaman kerja Sino juga tidak seperti pelamar lain Dia hanya datang mencari kerja karena disuruh pamannya berkelakuan baik Fikram tersenyum mendengar jawaban itu Sedangkan Kirti menjadi kesal Kejujuran Sino membuatnya diterima bekerja sebagai perawat Fikram Hari pertama kerja Sino diarahkan Kirti Kamar tempat tidurnya juga sangat luas Lucunya Sino tertidur saat dijelaskan cara menggerakkan kaki Fikram Semua itu membosankan baginya Sino ogah-ogahan mengerjakan tugasnya Terkadang dia enggan Seperti memandikan Fikram dan lain-lain Sino ingin berhenti kerja Tapi pamannya meminta agar dia bertahan 4 bulan saja Atau kembali masuk penjara Terpaksa deh Sino melanjutkan tugasnya Untung saja ada Kirti yang bisa menjadi hiburan bagi Sino Terkadang Sino juga usil Dia sengaja menyiramkan air panas ke kaki Fikram Yang tidak merasakan sakit Setelah beberapa hari kerja Dia mulai betah Sino meminta izin agar bosnya dipanggil abang saja Kelebihan Sino adalah sikap selengean dan kenekatannya Dia melakukan apa yang disukai Termasuk mengajak Fikram menggunakan mobil mewah Kepameran lukisan meski dilarang dokter Sebuah lukisan dibeli Fikram seharga 20 lak Pengacara Fikram Prasad yang sudah menjadi teman akrab Mengingatkan Fikram agar berhati-hati dengan Sino Orang yang dipekerjakan adalah pencuri yang bebas bersyarat Dia tidak memiliki rasa belas kasihan kepada orang Nyawa Fikram bisa bahaya Fikram tersenyum mendengar perhatian sahabatnya itu Sino memang tidak bersimpati kepadanya Tapi itulah yang dibutuhkan Fikram saat ini Sudah 5 tahun dia hidup di kasihani orang Sino kemudian dipanggil dan diperkenalkan dengan Prasad Wajah Prasad tidak asing di matanya Sino seperti sering melihat Prasad sebagai penjahat di film-film Fikram tertawa mendengarnya Di rumah, Sino kesal dengan Fikram Yang membeli lukisan tidak jelas seharga 20 lak Atau sekitar 400 juta lebih Dia memiliki ide untuk melukis juga Namun malam itu tertunda Karena harus merawat Fikram yang kesakitan karena efek obat Fikram mengajak Sino keluar menghirup udara malam Mereka juga menggunakan motor orang untuk menikmati sensasinya Fikram merasakan kebahagiaan setiap bersama Sino Ini sih kayak orang pacaran guys Keduanya memang benar-benar sudah akrab Sudah menjadi sahabat Tawa dan canda menghiasi setiap saat Sino dan Fikram semakin sering menghabiskan waktu tanpa sekat Fikram juga merasakan makan di warung layaknya bukan konglomerat Tidak lupa pula Sino menyelesaikan lukisannya Namun hasilnya sangat mengecewakan Fikram pura-pura saja memuji Sino mendapatkan informasi dari kepala juru masak Laksmi Tentang lukisan yang dibeli Fikram Dulunya Fikram sering saling kirim surat dengan pelukisnya Namun sudah 6 bulan Fikram menghindar sejak diajak bertemu Padahal pelukis yang bernama pria itu terus saja mengirimkan surat Tanpa retorika Sino mengambil surat untuk Fikram yang dibacakan Kirti Rupanya pria mencantumkan nomor HP juga Langsung saja Sino menelpon nomor itu Fikram ketakutan dengan ulah Sino Tapi Sino tetap saja menelpon Akhirnya Fikram memberanikan diri berbicara langsung Hasilnya Fikram ketagihan dan terus-terusan telponan dengan gadis pelukis itu Dalam hatinya Fikram sangat berterima kasih kepada Sino Namun tidak elok jika harus memberikannya uang Fikram meminta Prasad membeli lukisan Sino Untuk meyakinkan Prasad Fikram memberitahu jika lukisan itu berasal dari London Meski tak mengerti makna lukisan yang tidak jelas itu Prasad mau membelinya seharga 2 lak Uang hasil penjualan lukisan diberikan kepada Sino Betapa kagetnya pemuda miskin itu Untuk pertama kali dalam hidupnya bisa memegang uang 2 lak Atau sekitar 41 juta Fikram tidak memberitahu siapa yang membeli lukisan Sino Sejak kecil saya selalu ingin melukis setiap melihat kertas putih Tapi saat itu saya tidak tahu bakat saya Sekarang saya sudah tahu apa yang harus dilakukan Saya akan mengguncang tamil nadu dengan lukisan saya Ucap Sino percaya diri Ini sih gak kaget banget guys Uang 2 lak yang didapatkan diberikan kepada ibunya melalui pamannya Namun uang itu ditolak dan dibuang Ibunya mengira itu uang haram Sino kembali ke rumah Fikram Dia membuka sendiri isi surat dari pria meski dilarang Fikram Isinya ada foto pria dan mengajak Fikram ketemuan Fikram dipaksa agar berani bertemu langsung dengan pria Tapi Sino dilarang ikut karena suka nyerocos Akibatnya Fikram grogi tidak percaya diri Lalu memilih kembali bersama Kirti sebelum bertemu pria Sementara Sino pergi menemui adiknya Suwati yang ingin kawin sembunyi-sembunyi Cowan suami adiknya langsung mau dihajar Tapi Suwati justru mengusir Sino pergi Pernikahan itu harus dibatalkan Karena ibu mereka akan sedih jika mengetahui Suwati menikah diam-diam Ayah kita sudah tidak ada Tinggal ibu saja Abang ada Tapi tidak berguna Apa abang berani bicarakan pernikahan saya Dengan orang tua dia Tantang Suwati Sino menerima tantangan itu Dia langsung menemui ayah calon suami adiknya Kalidasu Kedatangan Sino diolok Sino diketahui pernah masuk penjara Ibunya juga pegawai rendahan di stasiun kereta api Hebat sekali rencana kalian Mau dapat orang kaya agar hidup kalian senang Ini rencana anda atau ibu anda Ujar Kalidasu Mendidih darah Sino ibunya dihina Dia ingin menghajar pria tua sombong itu Tapi pahamannya mengingatkan Sino Agar menjaga emosi Penghinaan yang diterima Membuat Sino jadi pendiam Fikram menanyakan apa yang terjadi Disitulah Sino menceritakan semuanya Hal yang dikhawatirkan Sino Adiknya akan kawin lari Ibunya bisa sedih apabila itu terjadi Fikram tidak suka Sino dipermengalukan Prasad diperintahkan membantu Sino Ternyata Sekaya kayanya Kalidasu Hanya butiran debu Jika dibandingkan kekayaan Fikram Aditya Prasad berbicara soal Sino yang dipermalukan Karena ingin menikahkan adiknya dengan anak Kalidasu Wajah Kalidasu berkeringat dingin Kalidasu meminta kesempatan Dia mengajak istri dan anaknya bergegas menemui langsung keluarga Swati Sikap Kalidasu benar-benar berubah Kali ini dia yang bersemangat untuk menikahkan anaknya dengan Swati Kami tidak minta mas kawin Asalkan anak-anak bahagia Katanya kepada ibu Sino Pernikahan itu tentu saja disetujui Swati sangat bahagia Kalidasu kemudian meminta Swati agar memberitahu Sino Bahwa pernikahannya akan segera dilangsungkan Swati bingung apa yang sebenarnya terjadi Dia kemudian menelpon Sino dan minta maaf Selama ini saya tidak menghormati abang Terima kasih abang Ujarnya Haru Kalidasu juga datang ke rumah Fikram Dia berlari dan memohon ampun Fikram memaafkan Kalidasu Kepada Sino, Kalidasu juga kini hormat Dia meminta maaf karena pernah salah bicara Seharusnya kamu bilang kalau mengenal Fafikram Perusahaan saya maju karena proyek-proyek yang diberikan beliau Ungkapnya Ibu Sino begitu bahagia Karena Swati akan menikah dengan orang kaya Semua keluarga diberitahu dan diundang Ibunya tidak tahu semua berkat Sino Fikram telah melakukan hal besar bagi Sino Sejak kecil dia hanya melihat ibunya bersedih Sino lalu izin pergi karena akan melukis lagi Agar bisa mengumpulkan banyak uang untuk biaya pernikahan Swati Fikram mengerutkan dahi mendengarnya Hari ulang tahun Fikram tiba Kirti dan lainnya menyiapkan kejutan Tapi kejutan itu sudah bisa ditebak Fikram sebenarnya bosan dengan gaya perayaan ulutah yang monoton setiap tahun Sino kemudian mengambil alih pesta Dan membuat malam itu mengesankan Fikram sangat bahagia Dia pun bisa tidur nyenyak Namun penyakitnya kampul lagi Sementara Sino tertidur pulas Paginya Sino sangat kaget melihat kondisi Fikram Semua orang panik dan membawa Fikram ke rumah sakit Dia tidak apa-apa sekarang Tapi kondisinya akan semakin sulit Jika terus-terusan mengalami tekanan Jelas dokter Selanjutnya Sino mengantar Prasad pulang Betapa kagetnya Sino melihat karya lukisannya terpajang di rumah Prasad Lucunya Prasad begitu memuji lukisan itu Sino tertawa bangga dalam hatinya Saat itu pula Sino menanyakan apa yang membuat Fikram tertekan Sebelum kecelakaan 5 tahun lalu Fikram selalu menjadi orang nomor 1 Dia tidak mengenal istilah kalah Fikram memiliki tunangan bernama Nandini Yang diperankan Anus Casetti Nasib malang menimpa Fikram ketika liburan naik terjun payung di Paris Dia terjatuh Fikram yang lumpuh meminta Prasad berbicara dengan Nandini Bahwa pernikahan dibatalkan Nandini tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi Karena sejak saat itu Fikram tidak pernah lagi mau bertemu Demi kebahagiaan Nandini Kamu tahu apa yang membuat Fikram begitu tertekan? Semakin dia berusaha melupakan masa lalunya Semakin dia mengingatnya Ungkap Prasad Sebelum pergi dari rumah Prasad Sino berbicara jujur Jika lukisan yang dipuji adalah karyanya Prasad langsung merasa jijik dengan lukisan itu Sino kembali menemui Fikram di rumah sakit Dia merobek resep obat yang diberikan dokter Sino sudah tahu masalah Fikram Dia mengajak bosnya liburan ke Paris Agar tidak tertekan lagi Fikram, Sino, dan Kirti kemudian berangkat ke Paris Mereka menggunakan pesawat pribadi Di Paris Fikram cukup terhibur dengan keindahan Menara Eiffel yang tak pernah bosan dipandang Tapi itu tidak berlangsung lama Kenangan masa lalu menghantuinya Kemana pun Fikram pergi Dia semakin tertekan Sehingga besok pagi ingin pulang ke India Dalam perjalanan kembali ke hotel Hampir saja mengalami kecelakaan Karena balapan liar Fikram meminta Sino tidak melepas mereka Balap pun dilakukan Fikram sangat menikmati balapan liar itu Apalagi Sino berhasil menjadi pemenang Kenangan masa lalu yang indah teringat Rencana kembali ke India pun dibatalkan Keindahan Paris dinikmati lagi Fikram juga mengunjungi lokasi terjun payung yang membuatnya lumpuh Dia tidak takut terbang Sino juga dipaksa merasakan Meski merengek karena ketakutan Fikram begitu bahagia Sementara Sino merasa malu dengan Kirti Karena menangis ketakutan Apalagi dia belum mengungkapkan cintanya Karena khawatir ditolak Kirti? Indi? Fikram mengolok Sino Dia yang lumpuh saja Masih pandai menggoda gadis-gadis Tunjuk gadis mana saja Dalam dua hari Pasti bisa saya dapatkan Ayo kita taruhan Kalau saya dapat Kamu harus berani mengungkapkan cinta kepada Kirti Tantang Fikram Pertaruhan itu pun disepakati Meski lumpuh Fikram berhasil membuat gadis bule itu luluh dalam dua hari Uang dan rayuan membuatnya tunduk Sino terjebak Mau tidak mau Dia harus mengungkapkan perasaannya Dari arah belakang Sino beranikan diri mengucapkan I love you Meski terbata-bata Tapi Kirti tidak bergeming sedikitpun Karena ternyata Ada kaca transparan yang menjadi penghalang Antara Sino dan Kirti Betapa malunya Sino dengan apa yang terjadi Dia berlari dan membuang bunga di tangannya Semakin hancur harga dirinya di hadapan Kirti Sino lagi-lagi dibuat emosi Karena ada karangan bunga dikirim untuknya Ternyata bunga itu dari Kirti Saya tidak tahu sejak kapan menyukai kamu Ucap Kirti dan mengadiahkan sebuah ciuman Kini Sino dan Kirti mesraan Keduanya mampir ke toko Meninggalkan Fikram sendirian Tidak lama Fikram diserang ketakutan Dia melihat Nandini melalui bayangan Nandini memanggil Fikram yang kembali ingin melarikan diri Ternyata semua itu rancangan Sino Nandini sudah mengetahui apa yang menimpa Fikram Setelah diceritakan Sino Pengorbanan Fikram demi kebahagiaan Nandini Tidak sia-sia Hidup Nandini saat ini bahagia Dia sudah berumah tangga Memiliki suami dan anak yang sangat dicinta Lihatlah inilah kebahagiaan saya Fikram ucapnya Fikram terharu melihat kebahagiaan orang yang sangat dicintai Dia kini bisa tenang setelah bertemu kembali Fikram juga ingin mewujudkan harapan Nandini Yang ingin melihat Fikram bisa hidup bahagia lagi Fikram kembali ke India dengan perasaan baru Kebahagiaan itu berkat Sino 5 tahun saya bersama Fikram Tapi tidak bisa mengubah apapun Kamu mampu mengubah hidupnya Terima kasih Sino ujar perasaan Adik Sino karena tiba-tiba datang Karena sedang dicari kepolisian karena tawuran Sino akan pergi menyelesaikan masalah adiknya Fikram menanyakan apa yang terjadi Tapi Sino merahsiakannya Sikap Sino membuat Fikram tersinggung Dia bukan adik kandung saya Unggap Sino Orang yang selama ini dipanggil ibu Sebenarnya bibit Sino Orang tua kandung Sino meninggal dalam kecelakaan Saat Sino berusia 7 tahun Sino akan dibawa ke pantai asuhan Tapi bibinya yang mau merawat dan membesarkan Sino Bibinya kesulitan memenuhi kebutuhan hidup Sino menyadari dirinya menjadi beban Itulah yang membuatnya berhenti sekolah Untuk mengurangi biaya Bibinya marah karena ingin tetap melihat Sino sekolah Saya hanya ingin cari uang yang banyak Tapi tidak tahu caranya Makanya saya mulai sering mencuri Agar bisa bahagiakan bibi Tapi bibi tidak pernah mau mengerti Saya selalu dianggap hanya buat masalah sampai sekarang Tutur Sino sedih Fikram mengingatkan Sino bahwa uang bukan sumber kebahagiaan Kalau uang yang membuat kita bahagia Tentu sayalah orang yang paling bahagia Kamu yang menunjukkan saya apa itu kebahagiaan Ucapnya Menurut Fikram kebahagiaan Sino terletak pada ibunya Sino ingin hidup selalu dekat ibunya Tapi justru menjauh Pergilah Sino Ibu kamu lebih membutuhkan kamu daripada saya Jangan sampai seumur hidup Kamu mendorong kursi roda Ibu Fikram Sino kemudian melaksanakan tugas terakhirnya Sebagai perawat Fikram Paginya dia berpamitan Tidak lupa Fikram menyuruh Prasad Membereskan masalah adik Sino sehingga bebas Selanjutnya Sino dan Kana pulang ke rumah Tapi ibunya masih saja marah Dan tidak mau bicara Suatia mengetahui kebaikan Sino menyambut kakak tirinya itu dengan ramah Sino melanjutkan hidupnya setelah tidak lagi bekerja di rumah Fikram Dia tidak memanfaatkan persahabatannya dengan Fikram untuk mendapatkan pekerjaan Sino melamar sebagai supir taksi Sementara Fikram kembali membuka loangan kerja untuk mendapatkan pengganti Sino Namun Fikram tidak bisa melupakan perawat Sino yang sudah menjadi sahabatnya Ketika Sino pulang kerja Kalidasu berada di rumah membicarakan pernikahan Ibunya kaget melihat Sino sudah dikenal oleh Kalidasu Saya kenal dia Pernikahan ini disebabkan oleh dia Ungkap Kalidasu Sino terus dipuji oleh Kalidasu Ibunya baru mengetahui Jika pernikahan suati yang dibanggakan berkat bantuan Sino Tapi Sino belum juga disapa Sino kemudian masuk kamar Untuk membicarakan masalah pernikahan silahkan bicara dengan anak sulung saya Mulai hari ini dia yang akan tentukan segalanya Ucap ibu Sino kepada Kalidasu Sino terharu mendengar kata-kata ibunya Air mata kebahagiaan mengalir Ibunya sudah tidak marah lagi Hidup Sino bahagia Berbeda halnya yang dialami Fikram Dia benar-benar kehilangan sosok Sino Perawat baru yang direkrut tidak dia sukai Berkali-kali ganti perawat hasilnya juga sama Fikram sangat merindukan kehadiran Sino Perasaan kasian dengan kondisi Fikram semenjak kepergian Sino Dia ingin memberitahu Sino Tapi Fikram melarangnya Fikram tidak ingin mengganggu kebahagiaan sahabatnya itu Biarlah dia merana menanggung semuanya Waktu terus berlalu Prasad sudah tidak tahan melihat kondisi Fikram Dia memberitahu Sino tentang hidup Fikram yang semakin buruk Sino langsung pergi menemui sahabat miliardernya itu Melihat perubahan Fikram, Sino tidak kuat menahan tawa Wajah Fikram sudah dipenuhi jenggot Terlihat sangat lucu Mirip Depdas di film India Fikram mengajak Sino keluar rumah seperti dulu Melihat Fikram belum ceria Sino membawa mobil dengan kecepatan tinggi Razia polisi tidak dipedulikan Auto dikejar mereka sama polisi Fikram pura-pura penyakitnya kambuh Itulah alasan Sino ngebut untuk membawa penumpang ke rumah sakit Akhirnya mereka dibebaskan Selanjutnya Sino mengajak Fikram pergi ke sebuah tempat Penampilannya juga dikembalikan seperti dulu Sino meminta Fikram untuk bisa hidup bahagia Dia harus membuka hatinya Dan bisa merasakan kasih sayang keluarga Sino lalu pamit pergi Meninggalkan Fikram lagi Tidak lama seorang gadis datang Dengan senyuman di wajahnya Dialah pria Yang sudah dikenal Fikram sejak lama Sino yang mengatur pertemuan keduanya Fikram dan pria pun bisa bercengkrama Sementara Sino pergi meninggalkan sahabatnya yang mulai bahagia Persahabatan mereka sungguh luar biasa Film selesai Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati